Maka mohon maaf ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap tapi berharapnya hanya sama Ikhlas itu berserah, berserah sama siapa, ikhlas itu bersandar, bersandar sama siapa, jelas atau tidak Maka ada orang yang sering sakit hati dalam hidupnya, kenapa? Biasanya karena dia berharap kepada selain Allah Pernah Ahilman sampaikan, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal Semua orang yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas Semua orang yang ikhlas dalam beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah Semua orang yang istiqomah juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah Coba lihat ke depan ya, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu, betul? Ilmu itu penting atau tidak? Penting Kata Nabi Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu Barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu Dan barang siapa yang mau bahagia dua-duanya dunia dan akhirat pakai apa? Ilmu Dan ilmu di sana, ilmu yang sifatnya khusus Ilmu apa? Ilmu agama Ilmu apa? Ilmu agama Tapi mohon maaf Ada orang yang kemudian dia menuntut ilmu Yang dengan ilmunya, apa yang diharapkan? Ada dua Satu Meningkat imannya kepada Allah Dua Makin baik akhlaknya dalam hidup Jadi kalau bunda tanya A'a Imannya kepada Allah Dua Makin baik akhlaknya dalam hidup Jadi bukan semata-mata tambah pinter Kalau hanya tambah pinter Mohon maaf Google lebih pinter dibanding kita Betul? Bukan semata-mata tambah pinter Kalau hanya tambah pinter Youtube lebih pinter dibanding kita Betul? Tapi orang yang makin dia berilmu Makin meningkat imannya kepada Allah Makin baik akhlaknya dalam hidup Makin meningkat imannya Hatinya makin tenang Ya Hidupnya makin lapang Gitu Kemudian ibadahnya makin rajin Makin bertakwa kepada Allah Termasuk akhlaknya makin indah Enggak sombong Gitu Enggak Mohon maaf ya Tidak mudah menghina orang lain Tidak suka Merendahkan orang lain Lisannya terjaga Pikirannya baik sangka Tidak sinis Tidak pesimis Tidak suka memponis Kenapa? Karena ada Cahaya ilmu yang Allah titipkan dalam dirinya Sehingga apa yang dihadirkan Mengantarkan kebaikan Maka buahnya apa? Buahnya amal Buahnya apa? Semua manusia itu rugi Kecuali orang yang berilmu Setiap yang berilmu Juga masih rugi Kecuali orang yang beramal Maka ketika ilmunya bertambah Imannya meningkat Akhlaknya makin baik Amalnya makin banyak Dia itu pengen terus beramal Karena ilmu adalah akarnya amal 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 buahnya ilmu Ulangi Ilmu akarnya Amal Amal buahnya Ilmu Ibu beramal Tapi tidak berilmu Apa yang terjadi? Seperti pohon yang tak ada akarnya Maka ujungnya tidak menemukan kebaikan Ibu berilmu Tapi tidak beramal Seperti pohon yang tak berbuah Makanya ada istilah Al-ilmu bila amalin Kasyajari bila samarin Ilmu yang tak diamalkan Seperti pohon yang tidak Berbuah Betul? Ulangi Ilmu akarnya Amal Amal buahnya Ilmu Berarti dua-duanya penting atau tidak? Ibu beramal Butuh ilmu atau tidak? Ibu berilmu Harus beramal atau tidak? Dua hal Nah Amal Masih berpotensi rugi Kecuali orang yang ikhlas Orang yang apa? Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ridho Apa itu ridho? Ikhlas Bulak baliknya terusnya Apa itu ikhlas? Ridho Apa itu ridho? Ikhlas Apa itu ikhlas? Ridho Apa itu ridho? Ikhlas Ikhlas itu artinya Suci Bersih Bening Apa artinya? Suci Bersih Bening Maksudnya bagaimana Ahilman Saat dia beramal Hatinya suci Hatinya bersih Hatinya bening Semata-mata dia beramal Hanya untuk siapa? Allah Maka saya seringkali bilang begini Ikhlas itu ada tiga makna Satu berharap Dua bersandar Tiga berserah Ada berapa? Ulangi Satu apa? Berharap Dua Bersandar Tiga Berserah Satu berharap Dua Berserah Tiga Bersandar Berharap sama siapa? Bersandar kepada siapa? Berserah kepada siapa? Maka mohon maaf ya Ikhlas itu bukan tidak berharap Ikhlas itu berharap Tapi berharapnya hanya sama Ikhlas itu berserah Berserah sama siapa? Ikhlas itu bersandar Bersandar sama siapa? Jelas atau tidak? Maka Ada orang yang sering sakit hati dalam hidupnya Kenapa? Biasanya Karena dia berharap kepada selain Allah Coba ibu cek Kalau ibu sekarang merasa bahwa Kenapa ya? Kok hidup aku tuh terasa sulit gitu loh Terasa berat Biasanya Di antara faktornya Karena terlalu berharap kepada selain Allah Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja Status hari rabu itu Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu sayang Ibu sayang Teteh sayang Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang Betul apa enggak? Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita Setuju? Setuju Bunda sayang Teteh sayang Lihat ahilman Yang sebelah kiri Yang tengah Yang kanan Sama apa beda? Beda Beda Yang kiri mungkin Lihatnya agak sedikit cabi Mungkin Mungkin Nanyi si ati meniasa cabi gitu Misalnya Mungkin yang kanan melihatnya agak sedikit tirus Mungkin 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 yang tengah melihatnya Sebengkak gitu kan Betul apa betul? Iya apa iya? Iya Makanya bunda Teteh Kita itu gak akan ngerasain sakit hati Kalau hati kita Tidak akan pernah merasakan sakit hati Kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati Jadi yang mengizinkan kita sakit hati itu siapa? Ya kita Apa akarnya? Biasanya Karena terlalu berharap kepada selain Allah Bunda Teteh tahu Manusia itu terbatas Manusia itu sering nyakitin kita Manusia itu berpotensi menzulimi kita Terus Kita masih berharap sama dia Hello Betul apa betul? Iya apa iya? Maka akar dari amal itu apa? Ilmu Ilmu jadi amal Amal kudu apa? Ikhlas Ikhlas Betul? Kenapa istri harus taat sama suami Aku tuh taat sama suami Biar suami aku tambah sayang sama kita Yang ada sakit hati Betul apa betul? Betul Karena banyak istri Udah berbuat baik sama suami Tapi suaminya gak baik Ada apa gak? Ada apa gak? Disini ada orangnya Yang mana orangnya? Yang mana? Yang sakit Bunda Bunda Aku tuh udah Misalnya ya Contoh ini mah Bunda tuh udah ikut senam Senam jumba Yang cetuti didinya tah Di cilengsi ayah tah Sanggar senam jumba Cetuti di cilengsi ayah Bunda tuh udah ikut senam Bunda tuh mohon izin Kalau istri Ya Kalau istri Menyenangkan hati suami Ketika dipandang oleh suami Bagus apa gak? Kalau istri Ketika dipandang oleh suami Menyenangkan hati suami Baik apa gak? Berpahala apa gak? Allah senang apa gak? Allah senang Berpahala Jadi kebaikan Betul? Bunda tuh udah senam Sebulan Oh pokok nama ngesenam Pokok nama Terus bunda teh bilang ke suami Ayah ayah Apa? Kan bunda teh udah hampir sebulan Apa cek suami teh? Apa? Senam Oh Senam dimana? Di sanggar senam cetuti Di cilengsi Ya bunda teh udah kesana terus Terus bunda tuh bilang gini ke suami Coba ayah perhatikan Ada sesuatu gak di bunda gitu Tiba-tiba dia ngomong gini Oh Bunda tuh senam Ya Asal berubahan Suami mau muji kita Gak muji kita Gak ada urusan Ayah Please ayah Hargai dong Bunda teh udah kesangan Ngeskeringetan Mana becek Udah senam kemana meni gitu kan Bunda tuh jadi capek Karena bunda gak ikhlas Ingat Semua amal Yang dilakukan tanpa keikhlasan Pasti akan mengantarkan kesulitan Status hari Jumat Kan udah kamis maket tadinya Setiap amal Yang tidak diiringi kesulitan Eh keikhlasan Pasti akan mengantarkan kesulitan Jadi sulit Jadi susah gitu Sulit gitu ya Begitu Sulit Jadi sulit aja Gak dipuji Gak beramal lagi Dihina Sakit hati Gitu tuh Bunda sayang Nah kita maatuh Puntennya Kalau Mengedepankan Pendilaian manusia Mereka gak ada habisnya ya Iya gak sih Kita berbuat baik Disebut ria Betul gak Kita berbuat buruk Disebut tukang bikinnya Makin dosa Betul Kita menyingkir Digibahin Kita di depan dia Kayak gak ada kerjaan Udah Jadi salah weh terus Betul apa betul Maka tolong catat ini ya Ada Yang tidak akan pernah menyakiti kita Ada Yang tidak akan pernah Menzolimi kita Siapa itu Manusia Sangat besar potensinya Untuk menyakiti kita Maka dalam beramal Sibuklah dengan mengisi Keikhlasan di dalamnya Ikhlas tuh ada tiga Kalau kata Ahilman Satu Satu ikhlas sebelum beramal Dua ikhlas ketika beramal Tiga ikhlas setelah beramal Ada berapa Satu ikhlas sebelum beramal Niatnya kudu benar Sok bunda teteh sayang Sekarang ngaji datang ke sini Niatnya mau apa Kalau niatnya mau ketemu Ustadz Hilman Bersihin hatinya Lurusin niatnya Takut kecewa Takutnya bunda bilang gini Oh eto Ustadz Hilman Asa beda Jangan di tiktoknya Asa beda Asa beda Coba saya mau tanya Ada gak yang baru liat Ahilman sekarang Baru liat langsung ada Coba angkat tangan yang baru liat langsung Kamana wae atau ucu Ari ucu kamana wae Madi baru liat sekarang Ima sha Allah Coba ini Yang baru liat pertama A'a lebih kasep asli apa videonya Tadi pas lewat A'idu berbisik Eta ahilman tehnya Kasepnya Masya Allah Ngan tadi pas lewatnya Ada bisikan yang kurang enak Ya kasep Ngan hanya akal Nauun Ake jadi kerudung Nggak apalaku mae tateh Gitu Si ucetnya lagi Husu ya ngaji kan Karena temennya ngajak ngobrol Kira-kira fokusnya terganggu apa enggak Terganggu Udah fokus Ih Udah ngobrol wain Keren ngajinya Beres Ucet 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 Diciwit-ciwit gitu Tinggal ikan Baris lima Jarum jam dua Baris lima Jarum jam dua Melong ini Kenapa emang Lihat bulu matanya Eh Kita meni Masya Allah Ini kemana Itu kita ngaji Meni kita pisan Si ucetnya Ker ngaji Coba Kerhusu Nges beres Ngomongkan jamaah Ngomongkan ustad hilmana Ahilman kemejanya bagus banget ya Masya Allah ada Motif-motifnya sedikit Ada we tuh Ada perpaduan warna Endorse Ini mah buat romagon nanti Ada we diomongin teh Ngaji belum beres Janjian udah Ucet Nanti jadi ngebasokan ya Ayo nukitu apa Ada yang begitu apa enggak Yang mana orangnya Makanya ahilman mah punten ya Suka aneh Suka aneh Bunda T. Nah Kalau ngaji Kudus sama orang yang kita kenal terus Di sampingnya Kali-kali mah Kalau taklim teh sama orang yang gak dikenal Biar gak ngobrol Betul enggak Ate pernah nanya Ece-ece Ari-ece Kalau ngaji Kenapa sih harus sama orang yang dikenal A-a Kalau sama si ceida emanya Aya we gosip Ah seru Bukan aja si etam Ujungnya jadi bunda ngobrol Betul enggak sih Kadang ada yang begini Bunda t. janjian sama temennya Temennya teh telat Telat Bunda datang duluan Bunda Gek Ini kan kosong Bunda ciriin pakai tas Nanti teh ada Ada jamaah lain datang kan Dia teh nanya sama kita Eee Ibu Itu Eee Kosong apa enggak Ditanya sama jamaah lain teh Kosong apa enggak Coba ustad mau tanya Disini ada yang begitu apa enggak Ada Yang mana orang Bunda sayang Tete sayang Kalau orang itu telat Yaudah Ini mah Besti Kamu udah say Apalagi bunda Mungkin kan kajian Ahilman Iya kajian Ustaz Hilman Sok pinu Wai Buruan Meni panjang Buruan Eee Justru Bunda sayang Hikmah Yema hikmahnya Hikmah ngaji itu Salah satunya apa Ketemu Sama teman baru Betul enggak sih Kalo bunda mah Yema Arisan Jengsi etak Nga gosip Jengsi etak Balanja Ngaji Ngagibah Nges Aduh Ganti Wajah teh Udah jengsi etak Ustaz Ini mah Circle aku banget Ustaz Besti aku sama dia Saya tanya Bunda Kenapa bunda Harus sama dia terus Aku te nebeng sama dia Jadi kalo gak ada dia Aku sama coba Gak aku sama nebeng sama dia Ada yang begitu apa enggak Disini ada Kirain yang begitu Di Bogor aja Disini ada Allah untuk kebaikan orang itu Dia udah mantepin Ahilman suka bilang Doain istiqomah Betul Doain Allah biar panjangin kita terus Dalam kebaikan Insya Allah Jelas apa enggak Ya Apalagi Sekarang kita berada di bulan sya'ban Bulan apa Sya'ban Bulan sya'ban Termasuk bulan yang harus kita perhatikan Kenapa Karena banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan Ketika kita beramal di bulan sya'ban Salah satunya Bulan sya'ban ini adalah bulan ketika Allah mengangkat setiap amal kebaikan Maka Kalau kita flashback dari belakang Ada tiga bulan yang berurutan ini yang perlu kita jaga kan Ada rojab Ada sya'ban Besok Ramadan Rojab Bulan menanam Sya'ban Bulan menyiram Ramadan Bulan memanen Ulangi Rajab bulan apa? Menanam Sya'ban bulan menyiram Ramadan bulan memanen Orang enggak mungkin panen kalau enggak Nyiram Orang enggak mungkin nyiram kalau enggak Nanam Betul? Rajabnya sudah selesai Berarti setiap amal yang kita lakukan di bulan rajab kemarin tanaman Nah sya'bannya nyiram Ini kesempatan kita untuk menyiram banyak amal kebaikan Khususnya Kenapa harus disiram? Karena kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan Siapapun diantara kita Yang ingin sukses Mendapatkan Kualitas Ramadan Tergantung kualitas sya'ban yang dia hadirkan Status hari Sabtu itu Ya Siapapun Yang ingin mendapatkan Kesuksesan di bulan Ramadan Maka tergantung Seperti apa dia menghadirkan kebaikan selama bulan Sya'ban Malah kalau bisa Jauh sebelum ini Rajab Betul apa betul? Iya apa iya? Oh berarti ustaz Ramadan yaitu sya'ban Dan bulan sya'ban ini adalah bulan ketika Allah mengangkat setiap amal kebaikan Dan aku ingin ketika Allah mengangkat amal kebaikan itu Keadaanku sedang apa? Berpuasa Masya'Allah Aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah Seperti gak? Malam Itu waktu spesial dalam sehari Dalam seminggu Ada hari yang spesial Hari apa? Hari Jumat Di hari Jumat Ada waktu yang paling spesial Ba'da asar menjelang maghrib Barang siapa yang berdoa Di hari Jumat Di waktu asar menjelang maghrib Maka Allah malu Tidak mengabulkan doanya Dalam sebulan Ada tanggal yang paling spesial Tanggal berapa? 25 Tanggal seberapa? Ayyamul Bih 13, 14, 15 Jelas? Dalam setahun Ada bulan yang paling spesial Apa namanya? Kalau sudah masuk Ramadan Semua yang tadi kita sebutkan Tidak berlaku Karena Ramadan itu setiap detiknya spesial Maka orang yang bertemu Ramadan nanti dengan izin Allah Bahagia atau tidak? Bahagia Bahkan disebutkan dalam satu kisah Dalam hadis diceritakan Ada dua orang yang meninggal Ini kisahnya Dua orang yang meninggal Orang yang pertama Meninggal Dalam keadaan mati syahid Tapi dia wafat Sebelum bertemu Ramadan Ada orang yang kedua Meninggal dalam keadaan biasa saja Tidur Tapi dia sama Allah dikasih kesempatan Setahun lama untuk hidup Jadi yang pertama Meninggal dalam keadaan syahid Sebelum bertemu Ramadan Orang yang kedua Dalam keadaan sedang tidur Tapi wafatnya setelah Ramadan Menurut Bapak Ibu Mohon izin Di antara dua orang ini Mana yang akan pertama kali masuk surga Yang pertama apa? Yang kedua Yang kedua Kata siapa Ibu? Ternyata dikisahkan Masya Allah Ternyata dikisahkan Dalam mimpinya sahabat itu Ternyata yang pertama kali masuk surga Adalah orang yang matinya Kemudian Yang mati setahun kemudian Dalam keadaan tidur Tapi dia bertemu dengan bulan suci Kenapa? Ternyata jawabannya Selama dia bertemu dengan Ramadan Dia isi semua amal kebaikan Terima kasih telah menonton